Di dalam doa, melalui doa, kita diubah oleh Allah. Wah, enggak lah Pak, orang saya lagi konflik sama suami, sama istri. Saya minta dia yang berubah. Tuhan, tolong berubah. Kalau enggak, yaudah. Biarin aja, terserah dia mau matain. Tuhan, saya mau sembuh. Tapi diajak ke dokter. Ah, enggak mau lah, enggak percaya sama dokter. Udah, tidur aja selesai kok. Tuhan, saya mau sukses. Ah, enggak lah, mabar aja kita. Ya, kerjaannya rebahan dan segala masalah. Bapak-Ibu sang-sang terkasih ketika kita berdoa, maka pertama-tama doa itu mengubah diri kita terlebih dahulu. Memang dalam doa itu kita meminta orang lain berubah. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika kita berdoa, kita duluan yang diminta berubah. Ketika kita pengen berdamai, mengasihi musuh, kan Tuhan Yesus gitu ya. Kasihlah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka. Nah, kalau kita minta mau berdamai, kitanya sendiri kemudian menutup diri untuk berdamai, doa itu enggak akan terjawab. Karena bagaimanapun doa akan mengubah diri kita. Pemulihan akan terjadi kalau kita sendiri dipulihkan di dalam doa itu.